Mencoba tegar ikang Fausi kunjungi tempat favorit sang istri yang banyak kenangan bersama dari pacaran hingga menikah. Rindu berat. Mau bantu buka gak? Iya, iya. Ini, ini, topatin aja. Sisa hidup masih ada, pasti ada khusus ya, tugas yang belum selesai. Sudah lebih dari sepekan mendiang maris hak tiada untuk selamanya. Namun, kenyataan pahit ini tentu tak mudah dilewati oleh ikang Fausi, sang suami serta keluarga. 38 tahun membina rumah tangga dan selalu harmonis. Ikang Fausilah sosok yang paling kehilangan istri tercinta. Banyak memori-memori indah yang sudah dilewati bersama. Susah senang jatuh bangun, membuat cinta keduanya semakin kuat. Kini, sepeninggal sang istri rindu berat begitu dirasakan oleh ikang Fausi. Ia pun selalu membuka album-album foto lama masa muda kebersamaannya dengan sang istri. Momen manggung pertama, tak lupa ikang juga meminta para penonton untuk mengirimkan al-fatihah untuk mendiang sang istri. Ya, cinta ikang Fausi pada artis era 80-an itu begitu besar. Baru sepekan tanpa hadirnya sang istri, tak hanya rindu berat. Pria 64 tahun itu pastinya begitu kesepian. Wajah kecariaan sang istri selalu terbayang. Demi obati rindu yang mendalam, ikang Fausi pastinya kunjungi tempat-tempat favorit bersama sang istri. Tentu saja, momen-momen ikang pergi ke tempat kenangan bersama mendiang membuatnya berusaha tegar. Begitu terbayang momen-momen dari masa pertama pacaran hingga menikah. Ya, bukan tempat yang mahal. Siapa sangka ikang dan maring sahak senang pergi ke tempat-tempat sederhana serta makan di pinggir jalan. Salah satu favorit sang istri yakni sate. Melihat ikang kunjungi tempat-tempat penuh kenangan tentu membuat warganet ikut terharu. Banyak yang mendoakan agar ikang Fausi kuat dan semangat. Ditinggal begitu tiba-tiba tentu bukanlah hal yang mudah. Hati ikang Fausi begitu hancur. Para keluarga sampai begitu tak tega. Tak hanya kesulitan tidur, makan pun juga tak enak. Namun hidup terus berjalan. Ikang Fausi harus bangkit. Perlahan panggung musik rupanya bisa membangkitkan ikang. Tak cuma itu, ia juga memiliki dua putri yang begitu mencintainya. Bela dan Ciki Fausi kini berusaha penuh mendampingi sang ayah agar tak merasa kesepian. Siapa sangka harapan besar ikang Fausi kini agar segera punya cucu. Wah, kita doakan agar Kak Ciki dan Kak Bela segera bisa mewujudkannya ya pemirsa. Buat Om Ikang Fausi gimana? Emang beneran pengen imang cucu dalam waktu dekat ini? Apa gimana sih? Yalah, Anang aja udah punya cucu. Bener. Iya, kan temen gue itu. Menikah dulu kan ya? Iya, betul. Iya, itu dia masalahnya. Ha, ha, ha! There you are! SELF